Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Direktik TV dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas seorang tokoh ulama karismatik bernama K. Haji Tubagus Muhammad Falak Yang merupakan ulama karismatik dari kota Bugor K. Haji Tubagus Muhammad Falak lahir di Pandeglang pada bulan Desember tahun 1842 Beliau meninggal di Bugor pada tanggal 19 Juli tahun 1972 pada usia 130 tahun Beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren Beliau dikenal luas sebagai pemimpin rohani dalam gerakan sufi sebagai Mursyid Tarekat Kodiriyah Wanaksabandiyah K. Haji Muhammad Falak lahir di Pandeglang, Banten Ayahnya bernama Tubagus Abbas Beliau adalah pemimpin pesantren dan juga seorang petani Tubagus Abbas juga merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati Dan ibunya Ratu Kuaishin adalah seorang yang merupakan keturunan dari Kerajaan Banten K. Haji Muhammad Falak dibesarkan dalam lingkungan pesantren dan keagamaan Beliau diajari tentang ilmu akidah, fikih, dan bahasa sampai pada usia 15 tahun Selain pandai dalam hal keagamaan, beliau juga pandai dengan ilmu bela diri dan memperdalam ilmunya ke K. Haji Abdul Halim Kadu Pesing Atas anjuran ayahnya yaitu K. Haji Terbagus Abbas Selanjutnya, beliau pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu dan pergi berhaji bersama Abdul Karim Al-Bantani yang merupakan gurunya Di sana beliau berguru selama 21 tahun dan pernah juga mengunjungi makam Sheikh Abdel Qadir Jailani Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain Ilmu Tafsir Al-Quran yang dipelajari dari Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Mansur Al-Madani Ilmu Hadis dari Syait Amin Qutbi Ilmu Tasawuf dari Syait Abdullah Jawawi Ilmu Falak dari Syait Afani Turki Ilmu Fikih dari Syait Ahmad Al-Habshi Syait Barum Syait Abdul Zahid dan Syait Nawawi Al-Falimbani Ilmu Hikmah dan belajar dari Syait Umar Bajinid Makkah Syait Abdul Karim dan Syait Ahmad Jahabanten Dan beberapa ulama besar lainnya antara lain Syait Ali Jabra Syait Abdul Fatah Al-Yamani Syait Abdul Ra'uf Al-Yamani Syait Yahya Al-Yamani Syait Zaini Dahdan Mekah Dan ulama-ulama besar dari Banten Di antaranya Syait Salman Syait Soleh Sonding Syait Sofian dan Syait Sohib Kadu Pinang Selama berada di Mekah Kia Haji Muhammad Falak tinggal bersama Syait Abdul Karim Dari Syait Abdul Karim Tubagus Muhammad Falak mendapatkan kedalaman ilmu tarekat dan tasawuf Bahkan oleh Syait Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung Dan ulama besar dari Tanah Banten menetap di Mekah itu Tubagus Muhammad Falak dibayat hingga mendapat kepercayaan Menjadi Mursyid Torikoh Kodiriyah Wenaksabandiyah Kia Haji Tubagus Muhammad Falak merupakan seorang ulama yang karismatik Dimana sejumlah ulama besar termasuk para habaib di Nusantara Memberikan pengakuan bahwa beliau merupakan seorang waliullah Hal ini pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atos Cipayung, Habib Soleh Tanggul, Jawa Timur Dan Habib Ali al-Habshi, Kuitang, Jakarta Salah satu karumah Abba Falak adalah ketika Tiga hari menjelang wafatnya sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada Seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Syed Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani Ada juga yang mengatakan beliau bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya Selain itu, diterangkan pula bahwa Kia Heji Tubagus Muhammad Falak sering melakukan perjalanan singkat antara pagentongan ke Banten yang dalam hitungan menit Baiklah sahabat-sahabat Direktrik TV, dimanapun Anda berada Sekian ulasan cerita dari kami Semoga bermanfaat untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh